Keramat wali Allah Mbah Hamid Pasuruan memang kerap kali menyuguhkan keramat yang membuat orang lain merasa takjub. Salah satu keramat wali Allah Mbah Hamid Pasuruan yakni saat sandal miliknya hilang. Setelah itu, kejadian menarik melalui keramatnya pun tersajikan. Di pondok pesantren, sandal adalah suatu barang yang sangat berharga, karena sudah seperti kebutuhan pokok yang harus dimiliki baik santri maupun kiai. Maka ada satu problematika di pesantren yang unik dan sering terjadi yang disebabkan oleh sandal. Karena saking banyaknya santri, sehingga banyak juga santri yang kehilangan sandal diakibatkan sandalnya digosop atau dipinjam oleh temannya tanpa seizin orang yang memiliki sandal tersebut. Kejadian semacam ini pun pernah dialami oleh wali Allah Mbah Hamid. Ketika itu, Mbah Hamid sedang keluar dari masjid saat pagi hari seperti pada umumnya. Mbah Hamid pun hendak memakai sandalnya. Namun setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata sandalnya tidak terlihat di sekitaran masjid itu. Padahal rencananya sandal tersebut akan dipakai untuk berangkat naik haji oleh Mbah Hamid. Setelah dicari berapa lama, ternyata sandal Mbah Hamid memang sudah hilang dari tempatnya. Saat kondisu Mbah Hamid kehilangan sandalnya, ada salah seorang jamaah di masjid yang memperhatikan Mbah Hamid yang terlihat kebingungan. Akhirnya jamaah itu pun segera menghampiri Mbah Hamid. Ada apa Mbah Yai? Tanya seorang jamaah melihat Mbah Hamid yang kehilangan sandal. Sandalku hilang, jawab Mbah Hamid. Seorang jamaah yang lain pun datang sambil mengaturkan sandal kepunyaannya agar dipakai saja oleh Mbah Hamid. Alhamdulillah, ambil sandalmu di makah ya, kata Mbah Hamid tersenyum. Waktu pulang, si pemilik sandal berpikir keras karena bingung dengan ucapan Mbah Hamid itu. Tidak berapa lama kemudian setelah sampai rumah, tanpa terduga datanglah seorang tamu untuk minta tolong agar dicarikan rumah yang hendak dijual. Belum ada 10 menit tamu itu pulang, tiba-tiba datang tetangga sebelah yang butuh uang dan berencana akan menjual rumahnya. Seperti ketiban durian runtuh, si pemilik sandal itu pun mengatakan demikian. Oh kebetulan sekali. Barusan ada orang yang cari rumah, jawab si pemilik sandal. Akhirnya, si pemilik sandal itu berhasil menyambungkan kedua orang tersebut. Sehingga terjadilah transaksi jual-beli rumah yang telah mencapai kesepakatan bersama. Alhasil, si pemilik sandal itu pun mendapatkan komisi dari penjualan rumah tetangganya yang lumayan besar dan cukup buat daftar haji hari itu juga. Setelah itu, si pemilik sandal itu pun daftar haji. Singkat cerita, tibalah waktunya si pemilik sandal itu berangkat haji ke Mekah. Ketika sedang menunaikan ibadah haji, si pemilik sandal itu tiba-tiba dipanggil oleh seseorang. Setelah diperhatikan dia pun kaget bukan kepalang dan bergembira, karena yang memanggil tadi adalah Mbah Hamid. Inilah sandal sampean aku kembalikan, ucap Mbah Hamid sambil tersenyum. Itulah kisah pemilik sandal yang merasakan keramat luar biasa wali Mbah Hamid Pasuruan. Terima kasih telah menonton!